Monika, Katie, dan Ted lagi bersenang-senang. Hah? Ted yang paling bahagia di sini. Bisa dimengerti karena dia punya segunang burger. Monika baru aja menghabiskan posi kecilnya. Cepet banget. Katie juga tidak mau kalah sama siapapun, dan dia menunjukkan kemampuannya dalam menghancurkan makanan. Penampilan yang bagus? Ted mau bikin babak ini semenarik mungkin, dan mulai membangun menara burger. Kita semua pasti pengen makan, kan? Membangun sesuatu itu gampang, tapi untuk memastikan tidak runtuh. Yap, itu nggak gampang, tapi untungnya rasanya tetap enak. Oh wow, yang bener aja. Mentos dan Coca-Cola? Kita semua tahu apa yang akan terjadi. Dengan rasa takut dan tangan gemetar, Ted membuka kaleng kolanya. Hmm, ya, itu mengecewakan. Kalian semua bisa menarik nafas lega, dan Ted bisa minum sodanya. Tidak masalah. Baiklah, sekarang giliran Kathy dan segalanya akan memanas. Itu botol yang jauh lebih besar. Boom! Harapan itu menyegarkan. Sayang sekali tidak ada yang tersisa untuk Kathy. Mungkin kalau dia mau lepas bajunya. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, kita punya Monica. Ini akan jadi ledakan besar. Guys, kalian mungkin mau menjauh dari layar juga untuk menjaga-jaga. Dan itulah. Dia meledak. Semua orang berada di zona percikan. Jangan coba ini di rumah ya. Orang tuamu tidak akan terhibur dengan hasilnya. Kami punya es krim. Kami punya sendok. Tapi ukurannya tidak cocok. Semua orang sudah dapat sepasang benda lucu. Monica mencoba menyendoknya. Tapi itu tidak seharusnya. Itu keluar dari sini. Dan dia memperlakukan capi lainnya seperti makanan kecil. Agak menjijikan ya. Tapi demi apapun, es krimnya hilang. Apapun itu yang Ted dapat, benar-benar enak. Sendok ukuran sedang dan sekotak es krim ukuran sedang. Berantakan banget sih, Ted. Kathy, itu artinya giliranmu. Embar es krim dan aksesai itu sangat besar. Dan butuh waktu lama memakannya dengan sendok sekecil itu. Dua lainnya tertidur sambil menunggu. Berapa lama waktu sudah berlalu? Satu hari? Seminggu? Setahun? Oh, dia membuatku. Apa dengan prosi yang sedikit ini? Ted juga tidak hidup dalam mimpinya. Dan entah gimana, piring Katie benar-benar kosong. Nggak adil ya? Nggak ada yang senang. Tapi Monica tahu bahwa satu skitless lebih baik daripada kosong. Ted agak serakah ya? Tapi dia juga pemain sendirawa yang bagus. Sekarang itu baru namanya trik. Semuanya jadi makin aneh. Ada apa dengan panjangnya? Kayaknya nggak ada hujan hari ini. Ya, setidaknya bukan hujan biasa. Tapi hujan skitless udah dimulai. Kalau saja cuaca buruk selalu semanis ini, hujan permen dan badai es krim itu luar biasa. Tidak, Monica. Kenapa wajah kalian? Ya, beberapa pemain pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi bukan masalah besar. Sekarang waktu tiap alohan kita berjuang. Oh, Kit Kat. Apa kalian menyukai permen batangan renyah ini? Semakin banyak coklat, semakin enak rasanya. Monica mabuk kuasa dengan semua ketid di depannya. Monica, kamu harus agak slow sekarang. Ted tidak akan menunda apapun. Dia akan segera menggali. Sekecil apapun kursinya. Kerenyahan itu adalah musik di telinga. Katie? Wow, jadi besar atau pulang ya? Kalau itu cara dia makan akan lebih banyak kekuatan untuknya. Meskipun agak menakutkan ya buat kita yang nonton. Baiklah, sekarang untuk acara utamanya. Monica dan tepungan permen batangannya. Dan apa kalian lihat ini? Dia tahu persis bagaimana dia akan makan semuanya. Resep yang cukup menarik ya. Meskipun untuk melakukannya, kamu memerlukan kekuatan super seperti Monica. Uh, itu pasti sup yang manis. Telur? Rasanya jauh dari kelezatan coklat yang di babak tadi. Kalian bertiga suka telur? Ya, aku rasa tidak. Katie, kamu yang paling berani. Ayo duluan. Uh, telur mentah tepat di mulutnya. Itu menjijikan. Kayak tidak akan mengputih teladannya. Dia punya ide jenius. Kita akan lihat. Hei, Bung. Lebih hati-hati ya. Ups. Dan ini akan jadi apa? Jus telur? Kelihatannya biasa saja, tapi rasanya tidak enak. Tapi siapa yang mengharapkan yang lain? Oh, tidak. Apa? Apa yang terjadi? Teman-teman, ada petunjuk. Kayaknya ini tempat khusus untuk mereka yang menyelesaikan ronde telur. Tapi bagaimana dengan Monica? Gak ada kata tidak, sayangku. Itu adalah kejatuhan epik tepat ke kolam yang dibuat khusus buat dia. Telur mentah berceceran. Aku penasaran apa dia bisa membersihkannya dari rambut dan bajunya? Jangan ngetahuin teman kayak gitu ya. Uh, kayaknya kain bertiga perlu mandi sekarang. Oh, tidak. Cabai. Ini semakin gak mudah. Dan untuk satu kontestan yang beruntung, babak ini akan jadi super pedas. Yaitu Ted. Oh, tidak. Kami turut perhatian, tapi kami tahu untuk apa kamu datur ketantangan ini. Kathy mengambil cabai tertipis dari cabainya dan langsung merasa kebakaran. Oh. Monica mengambil cabainya dan langsung mencicipinya. Itu berani banget. Basuh dengan air sekarang. Kita tahu apa yang menunggunya dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Ayo lakukan. Tidak ada jalan keluar untuk sekarang. Satu-satunya cara untuk memadapkan api adalah dengan seember air. Syukurlah ada banyak air. Tadi yang malang, dia butuh satu ada dua menit. Hmm, itu aja. Satu permain karet. Ted duduk lebih cantik kali ini. Tapi pemenang besar adalah Miss Monica dengan tembakan yang panjang. Katie tidak menunggu. Dia memasukkan permainnya ke dalam mulutnya. Ternyata dia bukan ahli meniup gelembung. Tapi Ted pikir dia bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana ini dilakukan. Dia sudah latihan di bidang ini, tapi selalu ada calah. Gelembung akan muncul, cepat atau lambat. Ted, luangkan waktumu dan bersihkan dirimu. Monica tidak main-main. Tidak ada trik atau urusan lucu. Dia cuma memasukkan permain karet sebanyak mungkin ke dalam mulutnya. Dan dia sekarang mau pamer. Bahkan gelembung Ted tidak ada apa-apanya dibanding punya dia. Ini mungkin ekor dunia. Seseorang panggil Guinness. Masih melengkap pada balonnya, Monica mulai melayang. Sampai jumpa, Monica. Semoga perjalanmu menyenangkan dan bertahanlah. Beruang kenyal yang manis. Beruang kenyal? Uh, sekarang masih banyak lagi di mangkuk itu. Tidak buruk. Tapi kalau ada tentara virtual, itu lebih baik. Katie mau pamer dengan satu beruangnya. Kalau kamu nggak punya banyak, buat itu tak terlupakan. Ted juga suka main-main sama makanannya. Ibunya pasti terkejut dengan kelakuannya. Tapi itu cukup menghibur. Girls, jangan seperti tongkat di lumpur. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Monica saat ini lagi di langit kesembilan. Bukankah kamu mau menggantikannya? Dia menyembuhkan diri sama temannya. Tapi keserakahan bisa kembali menggigitnya. Pernahkah kamu menemukan dirimu dalam situasi ini? Semoga kamu berhasil. Aku harap kita semua membuat kue yang sangat enak. Sekarang kita akan cari tahu. Wow, stroberi. Astaga, permainan baru saja dimulai dan aku sudah sangat beruntung. Saatnya menghias kue seputih salju dengan beri merah. Wow, aromanya luar biasa. Ia, jangan membuang waktu. Nah, begitu baru bagus. Hei, kenapa kamu melempar yang hijau pada kami? Oh, maaf. Aku terganggu oleh kuenya. Aku tidak bisa memikirkan hal lain. Wow, ini makanan yang lezat. Aku juga mau mencoba kue secepat mungkin. Aku penasaran apa yang akan aku dapatkan. Apa? Ikan? Mereka sangat menjijikan. Itu sudah pasti. Baunya sudah menyebar ke seluruh ruangan. Oh, my God. Oh. Aku dapat masker gas tepat waktu. Bagaimana aku bisa makan ini jika aku tidak tahan berada di sekitarnya? Siapa yang peduli bagaimana? Yang penting makan lebih cepat. Ini tidak mungkin. Ayo cepat, Susie. Jangan berteriak padaku. Aku sudah mencoba lebih cepat. Oh, ini mengerikan. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Bahkan aku belum bisa mencobanya. Terus, pegang aku. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Kita harus segera menyukurkan kengerian ini. Ya, aku tidak mau makan ini lagi seseumur hidupku. Makasih telah membuang kotoran ini. Ya, kami melakukan ini agar aku bisa menekan tombol secepat mungkin. Semoga aku beruntung. Wow, cacing gami. Ya, aku beruntung. Aku harus segera menyebarkannya di atas kue dan makan makanan lezat ini. Itu terlihat sangat mengugas selera. Ya, kamu benar. Aku ingin menghigit lebih cepat. Jangan berharap. Lihat di piring itu. Itu sangat kecil, tapi ada cacing yang sangat besar. Ini bahkan tidak muat di piringku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa merusak tampilan kuenya. Hmm, itu akan jadi jelek. Aku harus membagi cacing besar ini jadi beberapa bagian. Oh, ini tidak berhasil. Susi, maukah kamu membantuku? Tentu saja. Sini. Satu, dua, tiga. Ups, maaf. Sepertinya dia tidak butuh lagi kue. Dia butuh dokter. Jadi, ku harap dia tidak keberatan jika aku makan kue itu. Iya. Astaga, kali ini aku akan jadi orang pertama yang menekan tombol. Lihat seberapa besar kuenya sekarang. Wow, telur coklat. Aku yakin kue akan sangat jelasan dengan itu. Aku harus memakannya secepat mungkin. Dan untuk ini aku harus cepat menguraikan semuanya. Wow. Oh, cantik banget. Yang yang lebih besar berada di tengah. Bisa kamu berbagi dengan kami? Apalagi ini, aku belum menekan tombolnya. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang lezat di sana. Lihat, ada kecutan di dalamnya. Ini adalah taburan berwarna. Sangat cantik. Pasti juga enak. Jadi gimana? Apa itu enak? Kue yang enak? Sangat. Sekarang aku ingin memakannya sampai semua benda pink ini berserakan. Jadi itu akan jauh lebih indah dan tentu saja lebih enak. Oh, ini sangat luar biasa. Oke, saatnya mencoba kue yang sangat besar ini. Wow, itu sangat cantik. Gimana? Apa itu enak? Sangat. Aku gak ngerti lagi. Semoga aku sama beruntungnya. Oh, wow. Slice strawberry. Aku menyukainya. Dia pasti bisa membuat kuainya tidak terlalu kering dan lebih enak. Yang penting, jangan berlebihan. Jika tidak, itu akan terlalu manis. Aduh, ini berat banget. Nah, sekarang baru benar. Oh, tidak. Dia jatuh. Semuanya berantakan. Jadi, bukankah itu keren? Sebenarnya, ya. Enak banget. Aku tidak tahu kenapa aku tadi sangat sedih. Aku juga ingin menekan tanpa secepat mungkin. Ayo, Kate. Lakukan. Kola? Mentos? Bagaimana cara menggabungkan kola dan mentos dengan kue? Aku tidak akan menyiramnya. Itu akan basah semua. Apa? Aku punya ide yang lebih baik. Baiklah. Kenapa menyiramnya saat aku bisa membuat air mancur yang lezat? Kola kue, mentos, itu akan jadi air mancur yang paling enak di planet ini. Hati-hati. Jangan sampai kita basah. Oh, tidak. Jangan khawatir. Aku tahu bagaimana cara melakukan ini. Oh, ini berhasil. Susie, apa yang kamu lakukan? Ini cuma kecil. Iya, dan akan ada lebih banyak lagi. Kenapa lebih? Yang penting enak. Dan sekarang saatnya makan. Wow. Boneka yang sangat cantik. Dan juga kuenya. Jangan katakan padaku. Itu luar biasa. Bonekaku juga berwarna pink. Karena aku menyukainya. Mari kita lihat makanan apa yang aku dapat. Astaga, kue dengan es krim. Peskin Robbins favoritku adalah kombinasi yang sempurna. Ini bahkan sangat cocok dengan warnanya. Gerus. Akhirnya aku bisa bilang bahwa aku sangat beruntung. Ini bahagus. Dengan taburan ini, kue ini akan jadi lebih enak. Sekarang saatnya memenuangkannya ke dalam kue. Kate, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengerti. Kamu akan lihat segera. Dan sekarang saatnya taburan manis. Oh ya, itu ide bagus. Dengan taburan, kuenya akan jadi lebih enak. Jangan katakan padaku. Gaun putriku akan jadi sangat indah. Ini akan jadi kue yang paling cantik di dalam kotak ini. Nah, tapi aku akan makan semuanya sekarang. Hmm, ini sangat enak. Wow, betapa lezatnya makanan, Kate. Aku juga mau. Apa? Ini mengerikan. Ini adalah lollipop yang sangat asam. Tapi aku belum pernah mencobanya. Jadi mungkin aku salah. Oh tidak. Aku tidak salah. Ini sangat asam. Aku tidak akan bisa memakannya. Kamu harus. Ini adalah aturannya. Bayangkan betapa indahnya gaun boneka itu jika kamu menghiasinya dengan lollipop. Baiklah, kamu benar. Semoga kue-nya bisa menghilangkan rasa asam yang mengerikan. Ayo, Susie. Semangat. Coba, coba. Oh tidak. Oh, ini mengerikan. Terus, ini tak tertahankan. Kenapa aku meninggalkan kalian? Seharusnya aku tidak makan makanan itu. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Semoga ada yang enak. Oh tidak. Jangan, Master. Dia akan merusak kueku. Benar. Itu akan membuatnya pedas. Kamu akan menyukainya. Bagaimana aku bisa menggambar ini? Baiklah. Aku akan membuat pola yang cantik. Jadi, ini tidak akan terlalu mengerikan. Dan sekarang, itu sangat cantik. Saatnya mencoba makanan ini. Bagaimana? Apa itu enak? Tidak. Ini menjijikan. Aku bisa merasakan semuanya terbakar di dalam diriku. Tolong bantu aku. Jika tidak, aku akan membakar semua orang di sini. Jangan khawatir. Aku punya lemari es untuk kasus seperti itu. Aku harap ini bisa membantu. Oh ya. Itu sangat membantu. Tapi tidak lama. Oh. Ini panas lagi. Ah. Oh my God. Susie, kenapa membuang waktu? Lebih baik kita tuangkan semua es ke dirimu. Sekarang aku berharap bisa makan sesuatu yang lezat. Aku menghabiskan banyak energi untuk menggambar. Aku harus mengisi perutku. Oh, itu makanan andalanku. Oh. Itu. Aku bisa melakukannya. Oh, baiklah. Aku tidak tahu apa itu. Pertama, kamu perlu masak spageti. Baiklah. Aku langis saja setelah yang lain. Sesuatu akan berhasil. Kamu mungkin tidak butuh tali. Aku pikir itu lebih baik melepasnya. Nah, sekarang kamu bisa memasukkan semuanya ke dalam air mendidih. Oh, tidak memuat di sini. Aku harus mematahkannya. Oh, sepertinya itu tidak mudah. Lihatlah nenek Teddy. Dia tahu cara memasaknya. Kita masukkan spageti ke dalam air dan tunggu sampai hangat. Wala, kamu bisa dengan mudah memasukkannya semua ke dalam pancing. Ternyata sempurna. Apa kamu serius? Itu tidak terlihat seperti pasta sama sekali. Seorang koki memasak secara berbeda. Kamu harus banyak belajar dariku. Baiklah. Pasta asli perlu dipersiapkan sendiri. Untuk ini, aku perlu tepung dan telur. Oh ya, aku hampir lupa. Jangan lupa tambahkan minyak sayur dan garam. Dan sekarang kita campur semuanya dengan benar. Oh, aku menyukainya. Ini sangat santai. Itu saja. Adonan sudah siap. Saatnya menggulungnya. Kita butuh sedikit usaha, tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya di makanan enak. Nah, pastanya selesai. Nah, sekarang aku akan merebusnya. Sebagian besar pekerja sudah selesai. Aku yakin Jess akan menyukai pasta ini. Aku ambil udang segar yang besar, kupas, dan goreng dengan mentega. Tentuhan terakhir selesai, dan sudah siap. Oh, enak banget. Oh, apa ini? Hal terbaik tentang pasta adalah keju. Oh, apa yang kamu lakukan, Ted? Mencoba untuk bikin pasta. Mereka terjebak. Oh, ini dia kutukannya. Tidak berhasil. Baiklah, saatnya untuk meninggalkan usaha ini. Aku harus cari opsi lain. Oh, berhasil. Aku bisa mengambil permen karet. Mari kita berpura-pura itu pasta manis. Iya sih, dengan selai jeruk dan saus coklat. Oh, bagus. Aku tidak keberatkan melakukan ini sendiri. Oh, bagus, Ted. Oke, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Oh, udah. Aku ingin mencobanya. Keliatannya enak. Ya, baunya juga enak. Tapi, ini biasa saja. Aku tidak mau makan itu lagi. Lebih baik aku cari yang lain. Oh, sepertinya ada banyak keju di sini. aku menyukainya. Tapi, pastanya menempel. Tapi, ini punya kelebihan. Aku bisa langsung makan semuanya sekaligus. Oh, yang ini bagus. Tapi, apa ini? Tapi, terlihat enak. Aku akan mencobanya sekarang. Wow, ini manis. Rasanya enak. Inilah yang paling aku sukai. Pemenangnya jelas. Pasta manis ini jadi juara. Wah, aku berhasil. Aku mulai merasakannya. Sabar dulu, Ted. Hidangan berikutnya sudah ada di gambar. Wow, hot dog. Oh, itu mudah. Hei, lagi ngapain kamu? Apa sosis itu perlu digoreng? Ted, konyol. Kamu tidak bisa makan mentah. Sepertinya, aku juga harus mengikuti aturan itu. Aku akan ambil minyak, jika kamu tidak keberatan. Dan, kenapa ini di sini? Aku tidak mengerti. Aku tidak butuh. Cukup tuangkan semua minyak ke wajan, dan selesai. Dan sekarang, aku menyalahkan yang terkuat. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Nah, minyaknya panas. Saatnya menggoreng. Oh, jangan. Oh, kenapa begitu? Ah, sepertinya itu meledak. Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Oh, lakukan sesuatu sebelum sekitar semuanya terbakar. Oh, baiklah. aku menyikirkan semuanya. Oh, itu mesin pembunuh yang nyata. Hei, untuk apa itu, nenek? Lain kali bertanya sebelum melakukan sesuatu. Oh, aromanya luar biasa. Saatnya, mengirim sosis ini langsung ke roti. Jangan lupa menambahkan mustard, dan selesai. Terlihat sempurna. Ted, apa yang terjadi? Aku mau menggoreng sosis dengan kompor gas. Aku hebat, kan? Lihat berapa renyahnya dia. Oh, bagus. Kamu lagi? Siapa yang membiarkanmu ke dapur? Aku tidak akan diam saja. Ingat, di sini kamu harus melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak boleh mengambil produk setengah jadi. Pertama, aku akan membuat adonan. Semuanya mudah. Nah, lihat caranya tercampur rata. Bagus, inilah yang aku butuhkan. Sekarang, aku mengambil sosis dengan keju dan taruh di atusuk sate. Oh, sempurna. Aku sudah menyukainya. Tuangkan minyak goreng ke dalam panci kecil, di mana aku akan menggoreng hotdogku. Ini ada sedikit yang tersisa. Celupkan sosis ke keju dan ke adonan gulung keripiknya. Dengan ini, kamu akan dapat kerak yang renyah. Aku mencelupkannya ke dalam minyak dan menunggu hotdognya selesai. Siap. Lihat dan pelajari. Dan terakhir, kita tambahkan saus somat dan juga mustard. Itu sempurna. Kate, kamu adalah master sejati. Oh, jangan terganggu. Aku belum selesai. Aku perlu menemukan lebih banyak saus untuk kesegaran. Nah, sekarang itu bagus. Maaf, tapi itu tidak bagus. Baiklah, aku siap memilih. Jadi, apalagi kali ini? Astaga, ini kekacauan. Aku tidak mau petanganku kotor karena itu. Tapi ini cukup bagus. Mari kita lihat apa rasanya tidak mengecewakan. Oke, tapi ini biasa saja. Dan sosisnya kurang. Ada opsi ketiga yang tersisa. Oh, keren banget. Kesan pertama luar biasa. Oh, itu yang terbaik yang pernah aku coba. Selamat, kamu yang menang. Kore, Jess menyukai hidanganku. Aku tidak mengerti kenapa kita butuh banyak sayuran dan buah-buahan. Mudah, Ted. Kamu akan menyiapkan minuman. Ada banyak bahan di atas meja. Aku yakin akan jadi yang terbaik lagi. Kita lihat saja nanti. Aku sudah pernah menang. Saatnya untuk mengulangi kesuksesan itu. Aku butuh semua permen yang ada di sini. Di depan mereka, Jess tidak akan bisa menolaknya. Kamu akan lihat coklat batangan selaya jeruk permen. Apa ada yang lebih baik dari ini? Aku akan menambahkan semua soda yang ada dan kamu dapat buam yang manis. Oh, oke. Dimana tombolnya? Saatnya menguncang semuanya. Ayo mulai. Aku tidak yakin itu ada aman untuk dimakan. Aku akan pergi ke arah lain dan menyiapkan sesuatu yang berguna. Untuk melakukan ini, aku butuh sayuran sebanyak mungkin. Bawang yang harum. Oh, jangan lupa mentimun yang renyah. Oh, jangan lupa juga tomatnya. Tambahkan juga rasa manis sedikit. Masukkan ke blender dan kita tambahkan beberapa tanaman hijau. Kita tinggal menekannya dan campur semua dengan benar. Jess pasti menyukainya. Lihat, ini adalah sekarya yang indah. Oh, itu mengerikan. Tidak. Aku takut membayangkan rasa minuman seperti itu. Aku kasihan sama Jess dan bikin sesuatu yang enak saja. Ambil semangka. Ini akan jadi dasar dari segalanya. Kita potong bagian atas dan mengambil blendernya. Oh, ini sangat kuat, hebat. Aku menambahkan blender ke inti semangka dan aku menyiapkan isinya juga. Ada nanas, kiwi, dan juga buah naga. Sekarang kita tambahkan semuanya. Oh, semuanya hampir siap. Jangan lupa tambahkan air kelapa. Oh, ya indah. Masukkan sedotan dan kamu bisa mencobanya. Bagus kan? Jess, kita sudah siap saatnya membuat pilihan. Hmm, mari kita coba minuman di sini. Oh, semuanya berbeda. Sama sekali tidak mirip. Aku ingin tahu apa yang ada di sini. Ini terlihat tidak meyakinkan. Oh, menurutku bahkan ini mengerikan. Oh, aku tidak suka. Dan lumpur ini bikin aku takut. Warnanya tidak sehat. Aku takut mencobanya. Oh, tidak. Aku hampir muntah. Aku tidak bisa lagi. Oh, yang terakhir terlihat meyakinkan. Mari kita coba. Wow, ada semangka dan banyak buah. Hmm, sangat segar. Semangka inilah yang jadi pemenangnya. Aku mau lagi. Aku menang lagi? Kau keren. Apa ini? Kue kosong? Kamu tidak terlalu pinter, Teddy. Kali ini, aku mau kue. Kue itu mudah. Aku pakai resep khasku. Jess pasti menyukainya. Langkah pertama, aku sudah menyiapkan krimnya. Pecahkan telur dan mencisakan putihnya. tanpa kuning telur, itu akan mudah dikocok jadi busa yang indah. Tambahkan gula dan jangan lupa pemanasnya. Semuanya akan kerja dengan bagus. Oh ya, semua sudah indah. Ini agak rusak, tapi masih bisa digunakan. Nah, taruh semua krimnya di kue dan ratakan dengan baik. Oh ya, ini seperti awan di udara. Tambahkan lebih banyak taburan permen. Dan yang terakhir, stroberi harum segar dari kebun. Oh, ini adalah tempat yang tepat. Nenek itu bagus. Ini bukan untukmu, Ted. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mencampuri urusan orang lain. Lebih baik, aku menyelesaikan kueku. Beruang gamih dan saus coklat, kombinasi ini akan membantuku menang dari awal dan akan membantuku juga sekarang. Aku akan menutupi semuanya di atas kue dan menuangkan topping beri. Aku pikir itu akan hebat. Kue itu belum suanya. Lalu kita tambahkan permen-permen ini. Bagus sekali. Apa yang Kate lakukan? Seperti biasa, aku tidak mengerti. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tertawa seperti itu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan saat kamu melihat kue yang sudah jadi. Pertama, aku perlu merebus karamel. Dan sekarang, aku akan menentukan trik kue yang kering. Aku yakin, kamu akan kagum. Tuang balon berisi air dengan karamel yang sudah jadi dan biarkan itu dingin. Sekarang, aku akan memotongnya. Boila, mangkuk yang bisa dimakan. Untuk pencuci mulut sudah siap. Bagaimana kamu suka itu? Tidak ada lain yang lucu, kan? Sekarang, kita tambahkan kue biskuit dan krim bocok. Walaupun simple, itu akan sangat enak. Lihat betapa indahnya krim mengalir. Oh ya, aku hampir tidak bisa menahan diri. Untuk warnanya, tambahkan topik strawberry dan taburan. Itu saja, aku sudah selesai. Wow, itu sangat keren, Kate. Mari kita lihat siapa yang menang. Oh, ada banyak banget kue. Mataku terbuka lebar. Ya, inilah yang aku impikan sejak awal. Biarkan si kecil ini jadi yang pertama. Dia sangat lucu. Oh, ini sempurna. Aku ingin tahu apa kue besar bisa melampaui kue kecil. Ngomong-ngomong, itu mengingatanku pada sesuatu. Aku mengerti. ini gaya nenek. Sepertinya aku mengambil bagian terlalu besar. Tapi itu sepadan. Enak, aku nggak ngerti lagi. Oh, baiklah. Mari kita turun ke kue terakhir. Dia sudah menungguku. Ada permen di atasnya. Hmm, bagus. Oh, ini berhasil. Enak juga. Mana yang harus aku pilih? Setiap kue enak dengan caranya sendiri. Tapi favoritku adalah kue nenek. Aku tahu. Terima kasih cucuku. Oh, selamat. Jadi, pertama-tama aku ingin kue ini. Seperti pada gambar. Oke, ayo kita lakukan. Kue, aku ahli dalam hal ini. Oh, apa? Ah, kue, aku akan melakukannya sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah sedikit tepung. Beberapa putih telur. Dan, jangan lupa susunya. Sekarang, bagaimana cara menguleni adonan? Oh, cantik banget. Ya kan, Maggie? Kenapa adonan kalau ada kue yang sudah jadi? Lihat betapa sempurnanya mereka. Oh, itu tidak bagus. Oh, dibeli di toko? Apa yang terjadi? Tapi, terserahlah. Sekarang, mixer profesionalku sedang bekerja untukku. Oh ya, inilah yang dibutuhkan. Bagilah jadi lima bagian yang sama. Sekarang, saatnya untuk menambahkan beberapa warna. Aku akan pakai sarung tangan dan menguleni adonan dengan baik. Oh ya, sekarang setiap kue akan jadi unik. Terserah saja, kueku juga akan sangat enak. Apalagi dengan selai kacang. Kita akan menyebarkannya di kue pertama. Nah, seperti ini. Lalu di kue kedua. Aku bisa mencobanya sedikit. Enak banget. Saatnya menyebarnya di kue ketiga. Oh, aku ingin mencobanya lagi. Oh ya, Sophie tidak akan menyadari kehilangannya. Oh ya, Maggie, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan itu. Lebih baik lihat selai buatanku. Sepertinya, aku akan menuangkan seluruh toples ke dalam peiku. Oh, cantiknya. Dan sekarang, adonan untuk dekorasi. Nah, lihatlah, itu terlihat sangat cantik. Nah, luar biasa. Sekarang, aromanya juga luar biasa. Sekarang, waktunya masuk ke dalam oven. Kita tinggalkan di sini sebentar, dan nenek akan tidur siang untuk saat ini. Dan kueku sudah siap. Saatnya mengumpulkan kue. Setiap lapisan akan kalah dengan krim warna khas dariku. Dan dengan warnanya akan cocok dengan warna kue. Hiasi dengan krim di bagian luar. Dan sekarang, kita harus merotakannya dengan spatula khusus. Oh ya, kue ini akan jadi kesempurnaan tersendiri. Tapi itu belum semuanya. Sekarang, aku akan membuat pelangi yang manis. Aku akan menaruhnya di atas kue, di mana ada pelangi dan juga unicorn. Dan di satu sisi akan dapat awan dan juga hati. Sepertinya aku telah mengalahkan diriku sendiri. Oh, apa ini? Oh, jam tanganku saatnya mengambil kue. Wah, sudah siap. Sekarang saatnya untuk Sophie mencobanya. Pindah, guys. Nenek ada di sini. Oh, tidak. Mereka semua punya kue yang sangat indah. Dan aku punya kue yang sangat menekutkan. Oh, aku tahu. Aku akan menghiasnya dengan M&M's. Nah, sudah. Semua terlihat lebih baik. Sophie, segera coba. Wah, kuenya banyak banget. Mulai dari mana ya? Satu, dua, tiga. Kamu yang pertama. Mari kita coba. Oh, ini sangat kering. Aku tidak bisa memakannya tanpa minum. Ah, maaf, Maggie. Wah, itu paistroberi, nenek. Hmm, aromanya luar biasa. Dan ini sangat lesat. Nenek, aku mencintaimu. Wah, itu sangat cantik. Aku ingin sepotong sekarang. Wow, bahkan ada pelangi di dalamnya. Ini sangat lembut dan lesat. Dan unicorn ini juga sangat enak. Dan siapa yang harus aku pilih sebagai pemenang? Hmm, lagi pula kue safe yang terbaik. Dia takut pandingi. Oh, ya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Baiklah, sekarang aku ingin popcorn. Seperti di bioskop. Apa? Popcorn? Oh, aku bisa. Itu mudah. Ini dia jagungnya. Tidak perlu. Kamu perlu biji-bijian khusus. Dan aku punya itu. Aku akan menyiapkan fast foil. Dan sekarang dengan elegan menemukan biji-bijian langsung ke dalamnya. Dan tentu saja minyaknya. Wow, kita tuangkan satu-satu. Ini terlihat sangat keren. Dan tentu saja aku akan menambahkan pewarna. Mereka akan memberikan keunikan pada popcorn. Yang ini di sini, yang ini di sini. Ayo kita buat pelangi dari mereka. Saatnya membakar. Hati-hati dengan biji-bijian. Oh, sepertinya sudah cukup. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oh ya, popcornnya keren banget. Apa menurutmu, Nenek? Bagaimana kamu mewarnainya? Terserah saja. Oh, koki ini mengagus sekali. Aku akan membuat semuanya secara alami. Ambil saja biji-bijian dengan cara baru ini. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah bersih. Sekarang sedikit mentega di wajan. Mungkin kita tambahkan lebih banyak. Aku akan mengolesinya dan mengirim jagung ke sana. Dan tentu saja kita tambahkan gula. Karena Sophie pasti suka yang manis-manis. Nah, sekarang kita tutup dan tunggu sebentar. Oh, sepertinya prosesnya sudah mulai. Biji-bijiannya meledak di wajan. Oh, sudah siap. Aromanya luar biasa. Saatnya pakai bahan rahasia. Aku akan melelehkan marshmallow dalam wajan sampai berubah jadi pasta. Dan sekarang, aku akan mengirim popcorn ke sana. Kita campur semuanya dengan rata. Lalu aku dapat popcorn yang lengket. Atau lebih tepatnya, ada lima bola dengan warna yang berbeda. Nah, saatnya menemukan popcorn ke dalam mangkuk. Nah, cantiknya. Oh, Sam, apa yang kamu punya? Hei, ambil punyamu sendiri. Ambil itu. Seperti anak-anak, untung aku punya popcorn yang hanya perlu dipanaskan. Nah, kita taruh dalam panci. Lalu kita prosesnya telah dimulai. Dan tidak perlu stres. Kamu bisa belajar dariku. Tunggu sebentar, bau apa itu? Eh, apa yang kamu punya di sana? Apa? Bau? Oh, sepertinya itu akan meledak. Ayo berlindung. Maggie, apa yang kamu lakukan? Oh, itu tadi popcornnya. Oh, ini harus segera dibersihkan. Apa ada yang selamat? Apa? Cuma satu? Maaf, Sophie. Sepertinya kamu sedang diet. Wah, ada banyak banget popcorn. Dan bau apa itu? Oh, apa ini? Tapi dia terbakar. Yuh. Ah, dan ini popcorn asli. Mari kita coba. Wah, ini sangat manis. Kamu tahu segalanya, nenek. Ah, dan apa ini? Wah, ini sangat melar. Itu terlihat keren. Wah, dan rasanya sangat lezat. Ini luar biasa. Popcorn ini pasti pantas untuk menang. Hah, aku menang lagi. Aku memang yang terbaik. Dan hidangan selanjutnya adalah pancake. Bisakah kalian mengatasinya? Apa-apa? Pancake? Bagaimana cara memasaknya? Oh, itu sangat aneh. Saatnya menambahkan dua telur ke dalam susu. Aku pasti akan menang di babak ini. Terserah saja. Nah, jangan lupa tepungnya. Sekarang, aku akan mengocok dengan adonan Mr. Profesional. Sepertinya ronde ini juga akan jadi milikku. Bergembiralah lebih awal. Pengocokku juga bisa. Aku bisa mencampur adonan sendiri. Aha, kita harus menambahkan susu. Apalagi tepung pasti. Dan telur. Kita juga bisa pakai cangkangnya. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mencampurnya. Sepertinya tidak ada yang rumit. Tapi adonan ini sedikit aneh. Aku masih bisa dipakai. Nah, sekarang saatnya menemukan adonan ke dalam wajan. Itu saja. Dan sekarang, kita butuh pasta coklat. Aku akan menyebarkannya di atas pancake. Meletakkannya yang lain di atasnya. Mereka ternyata sempurna. Apa? Apa yang kamu lakukan? Aku akan menambahkan warna hijau di sini. Itu saja. Sudah lengkap. Mari kita goyang sedikit. Lalu seperti ini. Dan seperti ini. Oh ya. Lihat. Apa yang aku bisa? Nenek tahu banyak. Tapi kamu bisa menggambar dengan adonan berwarnaku. Sekarang aku tidak hanya membuat pancake. Tapi juga sebuah karya seni. Dan sekarang, sentuhan terakhir dan potret Sophie sudah siap. Apa? Mereka sudah selesai? Dan aku cuma punya adonan aneh ini. Baiklah. Tuangkan saja ke dalam wajan. Apapun yang terjadi. Nah, Sophie. Apa kamu sudah lapar? Pindah. Kataku. Nggak salah pergi. Hei. Selamat kembali sendiri. Mereka lagi? Oh, bau apa itu? Oh tidak. Pancakeku terbakar. Aku harus segera membaliknya. Sekarang kamu akan mendapatkannya. Oh, bau apa itu? Oh, Maggie. Apa yang kamu lakukan? Hmm, sepertinya pancakeku sudah siap. Wow. Aku sangat ingin mencoba. Aromanya luar biasa. Tunggu sebentar. Apa yang terbakar lagi di sini? Ini pancake Maggie. Menakutkan untuk melihatnya. Wah. Apa itu fotoku di pancake? Wah, keren banget. Bagaimana rasanya? Hmm, ini enak banget. Tunggu dulu. Apa ini pancake nenek? Oh ya, dan ada coklat di dalamnya. Seperti yang aku suka. Mereka sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Nenek, kamu tidak ada bandingannya. Ini adalah hidangan terbaik. Oh, terima kasih, Sophie. Makanlah sayangku. Sepuluh cabai langsung. Satu aja aku takut. Kalian belum melihat persiku. Seratus cabai. Ini seram. Kendalikan dirimu. Kita bisa melakukan ini. Aku akan menunjukkan pada kalian. Ini dia. Sepertinya aku terlalu percaya diri. Oh my God! Monica, gediranmu untuk menderita. Yes. Apa kamu harus mengatakannya, Emma? Sebenarnya, aku punya rencana. Yeah. Aku akan membuat jus dan meminumnya dengan cepat. Aku penasaran bagaimana hasilnya. Aku akan memadukan semuanya secepat mungkin. Selesai. Tunggu, Monica. Kamu melupakan sesuatu. Ini dia. Nikmati minumanmu. Kayung ini menghalangi. Itu cepat banget. Bravo. Ini dia panasnya. Ah. Itu terbakar. Itu pertunjukan api, Monica. Dan itu berarti... Aku harap kalian lupa bahwa aku belum mulai. Ayo, kami percaya padamu. Ayo buka mulutmu. Dan satu lagi. Ini dia. Cukup. Oh, sepertinya ini berlebihan. Itu canggung. Mau lagi? Makasih, Emma. Tapi aku kenyang. Kalian bisa makan sisanya. Oh, tidak. Katakan padaku, aku tidak melihat ini. Melihat segunung lemon ini saja sudah bikin perutku sakit. Berhenti menertawakanku dan makan meliknya. Rasa asamnya membunuhku. Aku lihat kamu tidak ceria seperti sebelumnya. Lanjutkan, Monica. Guys, apa itu burung di atas sana? Sekarang di sana. Aku tidak melihatnya. Mereka percaya. Aku harus menjelikan ini dengan cepat. Aduh. Menjerup nipis. Oh, asam banget. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil melakukannya. Aku tahu dari mana ini berasal. Aku akan kembali. Kamu pasti kehilangan ini. Ini buat kamu. Tidak layak. Makasih, Susie. Aku sudah selesai. Emma, aku benci melakukan ini. Tapi sekarang giliranmu. Oh, tidak. Begitu banyak jus lemon. Kunyah, kunyah, kunyah. Ini lagi. Aku tidak bautuh bantuanmu. Tapi makasih. Aku mau berpartisipasi juga. Geregar kalian. Aku berubah jadi pohon lemon. Kamu kelihatan hebat. Lihat. Uh, permain karet. Aku suka. Ada sesuatu yang lain. Aku lebih suka ukuran ini. Luar biasa. Aku rasa sesuatu yang istimewa akan datang kepadaku. Lihat. Ini luar biasa. Cukup ngobrolnya. Hmm, apel asam. Bekerja untukku. Aku lihat monika tersesat sama yang dia lakukan. Aku harus menghentikannya. Oh, tidak. Apa itu? Serangga menjauhkan dariku. Apa kamu harus melemparkannya pada aku? Belajarlah merunduk temanku. Aku harap permain karetku bisa mencerahkan suasana hatiku. Oh ya, itu lebih baik. Aku sangat senang untuknya. Ini luar biasa. Aku yakin aku akan menyukai persiku. Apa kalian melihat berapa banyak yang ada di sini? Dan ada rasa nanas yang kaya. Kamu tidak bisa memasukkan semua itu, Emma. Jangan khawatir. Aku mengerti. Apa kalian siap melihat gelembung besar? Siap-siap. Keren, kan? Ini sangat kuat. Aku bisa memainkannya. Oh, aku tidak bisa mengendalikannya. Jauhkan dariku. Maaf. Dia punya pikiran sendiri. Timut banget. Sayang sekali, aku cuma punya satu. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Keberuntungan tidak berpihak padamu. Tapi aku ingin bermain dengan pop ini. Jadi? Apa? Coklat? Punyaku bisa dimakan. Kamu perlu belajar berbagi. Terlambat untuk itu. Semuanya hilang. Dan piring itu milikku. Aku seharusnya tidak mengharapkan hal lain darimu. Mungkin Monica mau berbagi? Apa kamu bercanda? Hmm, bukan makanan. Aku punya mainan sungguhan. Ini keren. Apa yang dia lakukan? Sabar, teman-teman. Kalian akan segera lihat. Sebuah pop kumbus. Ini kajaiban. Luar biasa. Wow. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai kejeniusanku. Sepertinya itu untukku. Apa? Dan masih banyak lagi yang akan datang. Pop itu berlimpah. Aku harus mendapatkannya. Aku tahu aku tidak akan dibiarkan lapar. Tuh, ini permain karet. Lupa kan hal konyol ini? Aku mau ini. Hei, ini semua milikku. Mundur. Milikku. Hmm, baik. Masih banyak yang tersisa di sini. Aku mengambil ini juga. Wow, itu berlimpah yang besar. Aku punya lebih banyak. Siapa yang peduli denganmu? Lihat. Bukan kuantitas, tapi kualitas yang penting. Dan aku yakin bergiku akan sempurna. Hmm, aku mau makannya. Tampak kehilangan sebagian. Akhirnya giliranku. Megergi ini sangat besar dan berat. Aku tidak bisa menahannya. Aku butuh cara yang lebih baik untuk memakannya. Perhatikan ke mana kamu menunjuk itu. Aku punya hal yang lebih penting untuk mengkhawatirkan. Burger di atas tongkat. Keren banget. Selesai. Aku perlu pemanasan untuk ini. Ini tidak akan jadi tugas yang mudah, tapi ini pasti tugas yang lezat. Kamu makan seperti hewan buas. Aku sangat berkomitmen untuk ini. Hmm, apa kamu baik-baik saja? Lihat perku yang imut. Aku menyukainya. Tinggalkan aku sendiri. Sepertinya kita butuh makanan. Oh tidak, bukan cabai. Keadaan akan memanas. Apalagi untukku. Aku duluan. Satu cabai dan banyak pasta. Semoga ini baik-baik saja. Itu pedas. Ah, itu pedas. Oke, tidak seburuk yang aku bayangkan. Aku akan mencucinya dengan sisa spagetiku. Jika Mary bisa mengatasinya. maka aku juga harus bisa. Kamu sangat berantakan, Andi. Ini salah sis cabai. Mereka memukulku dengan keras. Apa yang akan terjadi pada aku? Ini dia. Aku terbakar. Untung aku selalu menyimpan alan termodam kebakaran di sini. Baiklah, apinya padam. Makasih, Andi. Siapa yang siap untuk pesta busa? Aku siap. Sekali lagi, tidak ada makanan. Aku akan memperbaikinya dengan cepat. Wow. What? Mary, kenapa kamu cuma memberiku satu donat kecil? Hah? Karena aku menyifat sisanya untuk diriku sendiri. Ini tidak adil. Hampir tidak ada apa-apa di sini. Hanya beberapa gigitan. Kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Jess, giliranmu. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mulai dengan donat ini. Aduh, aku menggigit jariku. Kamu seharusnya tidak terburu-buru. Sekarang giliranku. Aku selalu ingin mencoba juagling. Sepertinya ini waktu yang tepat. Awas, Mary. Kamu tidak bisa atraksi. Berhenti saja. Sekarang lihat apa yang kamu lakukan. Oops. Maaf. What? Ada apa dengan balon itu? Wow, ada permen di dalamnya. Bagus. Enak. Aduh, gigi. Aku mau permen juga. Beri aku itu sebentar. Wow. Wow. Banyak banget. Wala. Ini adalah cara paling nyaman untuk mencoba semuanya sekaligus. Hmm, rasa pelangi. Sekarang untukku. Wow. Wow, kamu dapat paling banyak. Semangkuk utuh. Mimpi jadi kenyataan. Aku bisa mandi di dalamnya. Ide bagus. Aku berharap sesuatu yang enak. Hmm. Itu berhasil. Coklat. Kamu beruntung. Aku tidak bisa berhenti. Aku suka banget. Yeay. Aku punya banyak coklat. Hmm. Dan sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan memasukkan semuanya ke dalam microwave. Sepertinya itu sudah cukup. Haha. Koko panas terkaya yang pernah ada. Yang kurang hanyalah sedotan. Hmm. Surga adalah mangkuk. Dan sepedang coklat untuk menemani minyak. Kesempurnaan. Nah, itu sesuatu yang lain. Aku kenyang. Wow. Lihat ini. Aku tidak pernah sebahagia ini. Wow. Astaga, ada banyak banget. Dan setiap kegitan terakhir adalah milikku. Aku akan membuat menara gula yang tinggi. Hah. Itu mengesankan. Yeah. Aku tahu. Sekarang saatnya makan. Kamu tidak keberatan kalau aku membantukan Andi. Mary, kamu merubahkannya. Ya, tapi siapa peduli. Rasanya tidak berubah. Aku penasaran apa yang akan terjadi kalau aku menekan tombol ini. Yeah. Cola. Hore. Aku tidak bisa membukanya. Seriusan? Dia copot. Kalau begitu saatnya pakai elat listrik. Kenapa tidak ada yang keluar? Itu jebakan. Sekarang aku basah kuyuk dari ujung kepala sampai kaki. Aku ingin menekan tombol berikutnya. Ada banyak banget. Aku butuh sedotan khusus untuk babak ini. Itu jenius, Jess. Bravo. Aku tahu. Aku bisa menghabiskan 10 kaleng dalam satu gerakan. Selesai. Sekarang tinggal aku. Wow. Dinding Coca-Cola. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Aku akan mengatasi semuanya. Sedikit lagi. Ini dia. Andi, aku punya kejutan kecil untukmu. Sebungkus mentos. Ini pasti seru. Ada apa ini? Maaf, aku tidak mengira akan begitu kuat. Yes. Bisa. Akhirnya sesuatu untuk mengisi perut. Ya, tapi pertama kita harus menambahkan keju. Oh, itu terlihat sangat enak. Aku makan. Uh, enak banget. Aku juga tidak akan menolak keju ekstra. Uh. Siapa yang mau menolak? Aku menelituskan air liur tak terkendali. Ini sangat lezat. Keju yang sangat besar. Ini yang aku butuhkan. Sekarang mulai bekerja. Uh, lenganku sangat lelah. Dan semua badanku. Mary, ini adalah kesempatan kita untuk menikmati camilan yang mengenyangkan. Jangan sampai dilewatkan. Ini adalah gunung keju. Oh ya, itu luar biasa. Huh? Apa? Mana bisa aku? Wow, sosis. Aku cuma punya satu yang kecil. Mary, punyamu cukup untuk memberi satu makan desa. Kadang menang, kadang kalah. Itu bukan alasan untuk tidak menikmati apa yang kamu punya. Aku akan mencoba filosofimu. Andi, kamu sangat ceroboh. Ini bukan salahku. Sosisnya licin. Hmm, aku tidak ingin mengalami masalah yang sama. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Hmm... Aku tahu. Aku butuh roti yang lebih besar. Sekarang itu lebih cocok. Tidak ada yang akan jatuh dari sini. Huh, gigitan terakhir. Lumayan juga.